Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karomah Pangeresah Abu Yawuchi Cilongok Tangerang Karomah Allah berikan kepada hambanya yang tohat atas perintahnya dan menjauhi larangannya Pangeresah Abu Yawuchi salah satu ulama yang sangat karismatik Yang mempunyai jemaah pengajian yang sangat luar biasa Allah menunjukkan karomah kewalian seseorang hanya untuk orang-orang yang dia hendaki Allah juga yang menganugerahkan hidayah rasa cinta dan keyakinan kewaliannya kepada orang-orang yang dia hendaki Sekitar belasan tahun yang lalu saat pertemuan ulama-ulama sedunia yang diadakan di negeri Yaman Abu Yawuchi dan Habib Abdul Rahman serta beberapa ulama Indonesia diundang untuk mewakili Indonesia Habib Abdul Rahman mendapat tempat duduk di sebelah Pangeresah Abu Yawuchi Karena saat itu di tiap meja sudah ditulis nama-nama ulama yang diundang Sebagai tanda tempat duduk yang disediakan pihak penyelenggara Kurang lima menit dari waktu pembukaan acara Habib Abdul Rahman menelpon Pangeresah Abu Yawuchi Lantaran sampai saat itu beliau tidak melihat Abu Yawuchi yang seharusnya sudah berada di sampingnya Abu Yawuchi memberitahukan kepada Habib Abdul Rahman bahwa beliau mendadak tidak jadi menghadiri acara tersebut Saat Habib berbicara melalui telepon saat itu juga tiba-tiba Habib melihat Abu Yawuchi datang menghampiri beliau Lalu duduk di tempat di sebelah Habib Abdul Rahman sambil mengangguk-angguk tersenyum Lantaran saat itu sang Habib sedang memegang HP Melihat hal ini Habib Abdul Rahman marah-marah ke pangarsa Abu Yawuchi Yang sedang bertelepon dengan beliau lantaran merasa ditipu Kata Habib Abdul Rahman Hei ente jangan bohong ente siapa ente Ini ada Kiai Uchi di sebelah saya baru datang Bentak Habib Abdul Rahman di HPnya Dari balik telepon Abu Yawuchi pun menjawab Saya Kiai Uchi Bip Kata pangarsa Abu Yawuchi Sang Habib merasa dirinya saat itu bergoyang Bagaikan di atas kapal Antara percaya dan tidak Tidak percaya tapi suara di telepon adalah suara pangarsa Abu Yawuchi Dan yang beliau telepon adalah nomor telepon rumah pangarsa Abu Yawuchi Percaya tapi dengan mata kepalanya sendiri beliau melihat Abu Yawuchi duduk di sebelahnya Sambil memandang beliau dengan tersenyum Akhirnya sambil berbata-bata beliau bertanya kepada Abu Yawuchi Tertusi Yang di telepon Kata pangarsa Habib Abdul Rahman Ini 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 sebenarnya yang mana yang asli Sambil berbata-bata Di HPnya Abu Yawuchi menjawab Wallahu alam Di HPnya pangarsa Abu Yawuchi pun menjawab Wallahu alam Bip Yang jelas saya tidak jadi hadir Memang tadinya mau kesana Tapi tidak jadi Sambil beruluk salam dan menutup HPnya Tunggu Habib Abdul Rahman bergetar hebat Lalu lemas Dan akhirnya beliau benar-benar yakin Ternyata yang asli adalah Abu Yawuchi yang di teleponnya Lantaran Abu Yawuchi yang ada Disana itu memang Abu Yawuchi Tapi tidak banyak bicara Terkesan sedikit sombong Lebih banyak tersenyum kepadanya Abu Yawuchi yang beliau temui disana Hanya banyak bicara saat diberikan kesempatan bicara Saat acara selesai Abu Yawuchi pamit ke Habib Abdul Rahman Dan langsung pergi Tidak seperti biasanya Abu Yawuchi seperti itu Biasanya Abu Yawuchi selalu senang ngobrol Dan bercanda Apalagi beliau sudah sangat atrap Dengan pengarsa Abu Yawuchi Saat pulang ke Tangerang Pengarsa Habib Abdul Rahman Langsung keluar rumahnya Pengarsa Abu Yawuchi Dan menceritakan pengalaman itu Abu Yawuchi hanya Tersenyum-senyum Agak sambil ketawa Dan tetap menyangkal Abu Yawuchi tidak tahu siapa orang yang hadir kesana Wah, 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 siapa itu yang jelas Saya tidak jadi pergi dan tidak kemana-mana Kata pengarsa Abu Yawuchi kepada Habib Abdul Rahman Mungkin melihat sang Habib masih sedikit penasaran Akhirnya Abu Yawuchi kembali berkata Sudahlah ya Habib Kalau bisa jangan cerita kemana-mana Malah lebih bagus Jangan cerita ke siapa-siapa Yang jelas Wah, 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 alam itu Siapa yang jelas Bukan saya Siapa pengarsa Abu Yawuchi Dari saat itu Pengarsa Habib Abdul Rahman Mulai istiqomah bersilaturahim Ke pengarsa Abu Yawuchi Bahkan terkadang beliau menceritakan Karoma itu ke orang-orang Terdekat beliau Itulah salah satu karoma Pengarsa Abu Yawuchi Terutusi Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh